Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di moh channel kali ini saya akan coba berbagi bagaimana penggunaan atau pemasangan dan penggunaan kamera kamera depan dengan port USB atau disebut juga DVR USB atau USB DVR cara pemasangannya dan penggunaannya sebagai berikut ikuti terus video ini Hai nah baik saya lupa unboxing karena udah lama saya beli baru dipasang sekarang saya taruh disini kamera DVR nya menghadap ke depan Kenapa saya taruh disini karena kabelnya gampang masukin ya ya lewat keklafon ya terus kemudian masuk ke sini ya dan akhirnya nongol disini di laci dashboard nanti di laci dashboard ini saya akan masukkan juga ini belum saya masukin di bawah karena diperlukan untuk USB ini dari Android ya oke nah itu instalasinya ya kemudian step berikutnya penggunaannya bagaimana Hai penggunaannya sederhana sebenarnya ya tinggal dicolokin saja USB dari DVR ke USB female email ke email yang dari Android kemudian kita nanti akan buka ya file explorer untuk lebih jelasnya ikuti terus video berikutnya baik nah itu sudah kita colokin ya USB USB dari DVR nya dengan USB dari eh female dari Android kalau sudah dicolokin kemudian kita pergi atau kita lihat Androidnya kita cari yang tadi saya bilang file explorer file explorer nah disini ada USB 3 ya USB 3 itu memori nya DVR di sini ada tulisan DVR ini kita klik kita install Hai install tunggu sampai selesai Nah kalau sudah selesai coba kita Open Hai Oke Nah itu tampilannya ya itu depannya depan jendela depan saya ini ada sudah di layar jadi kalau kita sedang berkendara nanti lalu kita sangat di depan kita kelihatan begitu Nah kenapa tiba-tiba mati karena memang saya tidak pasang memori katnya nanti kalau sudah dipasang enggak begitu ya jadi coba kita lihat lagi ya nanti di sini ada menu tambahan yaitu yang namanya ini lihat traffic safety guard ini ini begini kalau 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 nggak ada memori katnya tapi kalau ada memori katnya nanti dia akan tampil seperti tadi oke itu saja video untuk kali ini Hai karena kondisinya mobil lagi berhenti jadi kurang jelas tetapi akan saya coba dalam kondisi jalan ya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari pohesi hari ini